Kembali di NGW sepagi dan selamat menurunkan ibadah sholat subuh dan juga ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan pemirsa. Kita ke informasi berikutnya, sebuah produsen santan ternama menggelar workshop literasi nutrisi untuk para santri di kota Bandung, Jawa Barat. Ya, guna mencetak generasi santri sehat, asupan gizi yang berimbang harus dipalatikan. PT Sasa Inti bekerja sama dengan PBNU menggelar workshop literasi nutrisi bersama santri Nusantara dengan tema santan sehat, santri sehat. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di kawasan Asia Afrika, kota Bandung, Jawa Barat, mengundang praktisi kesehatan dan dihadiri perwakilan pengurus pesantren dan santri di wilayah Bandung Raya. Membahas tingkat dan kualitas literasi nutrisi khususnya di lingkungan pesantren. Saat yang tepat bagi para pengasur pesantren untuk mulai serius membahas gizi terbaik dan nutrisi terbaik buat santri. Harapannya kegiatan ini tidak berhenti di sini tapi berlanjut. Mudah-mudahan PT Sasa Inti juga bersedia menjadi mitra kami di media senter PWNU Jawa Barat untuk membuka ruang konsultasi gizi sehat. Untuk mencetak generasi santri sehat, asupan gizi yang berimbang harus diperhatikan. Untuk itu, santan kelapa dari Sasa yang mengandung omega-3 cocok untuk memenuhi nutrisi gizi para santri dan pelajar di Indonesia. Santri yang merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa harus sehat jasmani dan kesani. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, AINews melaporkan.